Viral di media sosial, sebuah video perampokan belasan jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah dengan hanya bermodalkan sebilah pisau. Waduh, kok bisa? Baru-baru ini terjadi perampokan 18 jam tangan dari merek terkenal seperti Rolex, Audemars Pigway, dan Paris Philippe. 10 diantaranya merupakan Rolex. Perampokan ini terjadi pada Sabtu 8 Juni 2024 di sebuah toko kawasan Pantai Indah Kapuk II, Jakarta Utara. Di dalam rekaman CCTV, pria berinisial HK ini masuk sambil membawa pisau untuk mengancam karyawan toko. Kabit Humas Bolda Metro Jaya Kombes AD Aries Syambindradi mengungkapkan pelaku mengancam 3 karyawan laki-laki di lantai dasar dan mengikat kedua tangan mereka di kamar mandi. Pelaku kemudian naik ke lantai atas dan mengancam seorang penjaga toko wanita. Setelah merasa cukup aman, pelaku pun mengambil belasan jam tangan mewah dengan membabi buta, lalu pergi dari toko tersebut. Dari perampokan ini diketahui pemilik toko menderita kerugian hingga 14 miliar rupiah. Tiga hari setelahnya, pada Selasa 11 Juni 2024, pukul 18.50 WIB, HK ditangkap penyidik Polda Metro Jaya di sebuah hotel kawasan Cipanas, Cianjur. Untuk menangkap HK, seorang penyidik mengenakan jaket putih menyamar sebagai resepsionis hotel dan mengantarkan air minum ke kamar pelaku. Saat pelaku membuka pintu kamar, penyidik pun sontak meminta pelaku bertiaram. Penyidik lantas mencari keberadaan 18 jam tangan tersebut, tetapi hanya ditemukan 12 buah. HK mengatakan bahwa sisanya sudah berpindah tangan. Atas perbuatannya, HK dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Hmm, kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!